Garuda Indonesia terancam gulung tikar, hal tersebut disebabkan oleh utang 70 triliun rupiah yang belum dapat dibayarkan, ditambah kerugian pada semester 1 tahun 2021 yang mencapai 13,1 triliun rupiah. Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN sudah memastikan Garuda Indonesia sebagai perusahaan penerbangan milik negara tidak akan menerima suntikan penyertaan modal negara, jadi gulung tikar menjadi kemungkinan yang harus dihadapi. Susi Pujastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus pendiri Susi Air, ikut menanggapi perihal Garuda Indonesia terancam gulung tikar. Menurutnya, itu terjadi karena mismanajemen atau kesalahan pengelolaan. Cuitan Susi itu pun banyak mendapat respon dari netizen. Bahkan ada yang memintanya untuk membantu agar Garuda Indonesia tidak jadi bangkrut. Sekian berita dari kami, segenap tim Insulta mengucapkan selamat beraktivitas.